Bismillahirrahmanirrahim Perwujudan dari salah satu sasaran tujuan melaksanakan sholat Yaitu A. Timbulnya kehilasan B. Timbulnya ketakuan kepada Allah SWT C. Selalu mengingatnya D. Adanya perasaan nyaman dan tentram Nah ini opsinya A, B, C, D semuanya hampir mirip Tapi kita harus menjawab yang paling tepat Kita lihat pertanyaannya disitu ada kata kunci melaksanakan sholat semata-mata karena Allah Nah ini karena Allah Dan ada disitu menggapai keridoannya Dari dua kata kunci ini bisa kita simpulkan Yang diharapkan dari soal ini jawabannya adalah Timbulnya kehilasan Yaitu jawabannya A Pertanyaan kedua Ransi dari kecil sampai sekarang tidak pernah belajar mengaji Sehingga ia tidak tahu arti bacaan sholat Padahal ia rajin sekali melaksanakan sholat Hukum sholat yang dikerjakan olehnya adalah A. Sah B. Batal C. Sia-sia D. Makro Jawabannya tentu saja adalah A. Tetap sah Meskipun seseorang tidak tahu arti bacaan sholatnya Yang penting bacaan sholatnya Mahroh dan tajudnya Benar dan tepat Jadi jawabannya adalah A Selanjutnya pertanyaan yang nomor tiga Berikut ini hikmah sholat pardu dalam menjalani kehidupan Kecuali Nah itu yang salahnya ini ya Yang bukan hikmah sholat pardu A. Membiasakan disiplin B. Membiasakan hidup bersosial C. Mendapatkan kebahagiaan dunia D. Sarana pembentukan kepribadian muslim Jawaban A. Saya kira tepat Merupakan hikmah sholat pardu Karena kita akan disiplin setiap waktu Yang B. Membiasakan hidup bersosial Itu sangat tepat Apalagi kalau terbiasa sholat berjamah di masjid Nah kemudian ini Yang D. Udah jelas juga benar ya Pembentukan kepribadian muslim Dengan sholat Ahlak kita akan dijaga dari perbuatan kejidahan munkar Maka jawaban yang kurang tepat dari hikmah sholat pardu ini adalah C. Mendapatkan kebahagiaan dunia Ya meskipun kebahagiaan dunia itu merupakan efek dari kita melaksanakan sholat pardu Tapi bukan menjadi tujuan utama Jadi jawabannya adalah C Selanjutnya pertanyaan nomor 4 Melaksanakan sholat dengan tepat waktu Banyak sekali manfaatnya Berikut ini yang merupakan manfaat melaksanakan sholat adalah A. Menambah pekerjaan yang harus dilaksanakan B. Menambah kekayaan berupa harta benda C. Ketenangan dalam menjalani hidup D. Dihormati oleh masyarakat sekitar Nah manfaat melaksanakan sholat yang paling tepat adalah Jawabannya C. Ketenangan dalam menjalani kehidupan Selanjutnya pertanyaan nomor 5 Perhatikan pernyataan berikut 1. Diberikan kemudahan pada segala urusan dalam pencapaian tujuan hidup 2. Menjauhkan diri dari maksiat dan penyakit hati 3. Mendekatkan diri kepada Allah SWT dan menggapai riduanya 4. Memperantak-memperarat silaturahmi antar sesama umat Islam Di antara pernyataan tersebut yang termasuk hikmah melaksanakan sholat berjamah adalah Nomor Nah tentu saja Karena ini sholat berjamah Kaitannya dengan sesama umat Islam Jawabannya adalah Yang nomor 4 Yaitu D Jadi jawabannya D Nomor 5 Oke sekarang kita lanjut ke nomor 6 Perhatikan pernyataan berikut ini 1. Mendapatkan permasalahan sepanjang hidupnya 2. Mendapatkan ketenangan hati dalam menjalani hidup 3. Meningkatkan keimanan dan ketakuan kepada Allah 4. Mendapatkan harta dan jabatan sesuai dengan keinginannya Yang merupakan manfaat dari berjikir ditunjukkan nomor Tentu saja jawabannya adalah B ya 2 dan 3 Dilanjutkan dengan nomor 7 Perhatikan tabel berikut ini Ada bacaan Kemudian ada lafalnya Kita harus memasangkan pasangan bacaan jikir yang benar 1. Takbir Itu tentu saja Allah Akbar 1. D Nah ini 1. D Mana jawab yang 1. D Nah ini sudah langsung ketebak Jawabannya 2. C Tasbih Subhanallah 3. B Tahmir Alhamdulillah 4. Tahlil Alhamdulillah Oke jawabannya D Nomor 7 Kita lanjut Pertanyaan nomor 8 Dalam setiap situasi dan keadaan Kita dituntut untuk selalu ingat pada Allah Hal ini berkaitan dengan pengakuan bahwa manusia itu lemah Dan sangat tergantung kepadanya Salah satu upaya untuk melengkapi kekurangan tersebut dapat dilakukan dengan cara Nah ini Jawaban yang paling tepat yang mana Tentu saja jawabannya C ya Berdoa kepada Allah Karena semua masalah itu Harapannya hanya pada Allah untuk diselesaikan Kemudian Yang nomor 9 Perhatikan pernyataan berikut ini Orang yang berhati keras Satu orang berhati keras Dua orang dermawan Tiga orang pelit Empat orang tawadu Golongan yang jauh dari Allah Dapat dijadikan oleh nomor Sudah jelas sekali ini Soalnya jawabannya juga mudah Yaitu Satu dan tiga Jadi jawabannya adalah B Itu yang jauh dari Allah Orang pelit dan berhati keras Ya orang yang berhati keras Tapi jarang ingat kepadanya Nomor 10 Nomor terakhir dari kehilangan ini Allah subhanahu wa ta'ala Memerintahkan hambanya Yang beriman kepadanya Dan membenarkan Rasulullah Sallallahu salam Untuk memperbanyak zikir Kepadanya Baik siang maupun malam Sendiri maupun berjamah Hal ini dinyatakan Pada Quran Surat Nah ini hafalan ya Tentu saja surat Al-Ahzab Ayat 41 Yaitu jawabannya Demikian Soal dan Pembahasan Setelah jawaban Pilihan ganda Bab tiga Buku PAI Kurikulum Merdeka Kelas tujuh Selamat belajar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax